Intro Khawatir anak-anak mereka kecelakaan, ibu-ibu rame memblokade akses jalan di persimpangan jalan Nippon, Danau Siong, Bak, Medan, Sumatera Utara. Namun, kelompok ibu-ibu lainnya protes meminta blokade jalan dibuka. Intro Salah satu kelompok emama yang didominasi para pedagang protes meminta blokade jalan segera dibuka. Hal ini dikarenakan mereka kehilangan mata pencaharian setelah jalan Nippon, Danau Siong, Bak, Medan, Sumatera Utara ditutup. Mereka meminta batu dan ben besar di tengah jalan segera dipindahkan. Masuk gang, rumah kami di pinggang jalan, pinggang pasar. Rumah rata masuk gang paling ujang. Apa layak? Layak? Enggak kan? Enggak, enggak apa? Enggak apa? Enggak apa? Enggak, enggak apa? Enggak, enggak apa? Enggak, enggak apa? Enggak, enggak apa? Namun, kelompok warga lain yang tinggal di lokasi jalan Nippon menilai keberadaan terkontainer yang melintas membuat para orang tua khawatir. Ini tidak untuk kontainer. Di sini umatnya banyak, masyarakat penuh. Banyak anak-anak kecil. Kalau saya ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu, baru apa? Tunggu, tunggu! Akibat dari peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju pelabuhan berlawan dan sebalik yang mengalami kemancetan panjang hingga 2 jam. Satu bulan sudah, penutupan jalan berlangsung. Tetapi pihak-pihak terkait belum menemukan kesepakatan. Pemerintah kota Medan pun belum memutuskan status jalan di kawasan Siombak ini. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainius melaporkan.